Sejak beberapa minggu yang lalu, harga cumi dan sotong yang dijual di beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Natuna mengalami penurunan. Raja Joni, salah satu pedagang cumi di Natuna mengatakan, salah satu penyebab harga cumi dan sotong turun karena hasil tangkapan layan di Kabupaten Natuna cukup melimpah. Apalagi, sotini cuaca di perairan dinilai sangat bersahabat untuk mencarikan. Raja Joni menyampaikan, meski harga kedua jenis komoditas laut tersebut sudah turun, akan tetapi lapak tempat mereka berjualan masih sepi pembeli, sehingga terkadang harus tutup lebih awal. Harganya turun untuk cumi, sotong, itu penyebabnya? Penyebabnya? Banjir. Banjir, ya. Itu sejak kapan? Sejak seminggu yang lalu. Dia kelam itu, kelam itu kan 15 hari. Sementara itu, salah satu nelayan Natuna, Atit Rizal, membenarkan jika tangkapan nelayan di daerah itu cukup melimpah beberapa minggu belakangan ini. Menurutnya, hal ini juga menyebabkan turunnya harga cumi dan sotong yang dijual nelayan kepada para penampung. Yakni dari sebelumnya 20 ribu per kilogram, kini menjadi 15 ribu per kilogramnya. 4 ke bulan 5. Bulan 5 agak nurun. Perkilonya berapa? Dari berapa ke berapa? 20 ke 15. Bulan 4 berarti 20. 20. Jadi kalau untuk gitu, ada keuntungan nggak bang sebenarnya? Ada sih sedikit keuntungan. Tipis. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV Mengabarkan.